Berdasarkan perkembangan manusia purba yang ada di Indonesia yang hidup pada zaman prasejarah, kehidupan masyarakat di Indonesia masa prasejarah terbagi menjadi tiga masa, yaitu masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan meramu makanan Pada masa berburu dan meramu ini, secara fisik masih terbatas usahanya dalam menghadapi kondisi alam. Mereka hidup secara berkelompok dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka selalu berpindah-pindah atau yang disebut dengan nomaden, mencari daerah baru yang dapat memberikan makanan yang cukup. Makanannya diperoleh dengan cara berburu. Daerah perburuan mereka tidak terlalu jauh dari sungai, danau, atau sumber-sumber air yang lain karena binatang buruan selalu berkumpul di dekat sumber air. Hewan yang diburu antara lain kerah, badak, rusa, banteng, dan kerbau liar. Makanan yang mereka kumpulkan adalah umbi-umbian, daun-daunan, dan buah-buahan. Hewan dan tumbuhan yang dikumpulkan diolah dengan cara sederhana. Mereka belum mengenal cara memasak makanan karena mereka belum mengenal alat memasak seperti priuk belanga. Kehidupan manusia purba, masa berburu dan meramu disebut sebagai masa food gathering atau mengumpulkan makanan. Mereka mengumpulkan makanan yang disediakan oleh alam tanpa harus menanam atau mengolah tanah. Peralatan yang digunakan manusia purba untuk berburu pada waktu itu dibuat dari batu, kayu, maupun tulang-tulang hewan dalam bentuk yang sederhana. Ada pun alat-alat yang digunakan manusia purba pada saat itu antara lain kapak perimbas yang digunakan untuk menguliti binatang hasil berburu, merimbas kayu, dan memecahkan tulang. Alat serpih digunakan sebagai gurdi, penusuk, dan sebagai pisau. Kapak genggam digunakan untuk menggali ubi dan memotong binatang hasil berburu. Pada masa ini terbagi menjadi beberapa tahapan, antara lain zaman batu tua atau yang disebut dengan paleolitikum, zaman batu tengah atau mesolitikum, dan zaman batu baru, neolitikum. Masa bercocok tanam Pada masa bercocok tanam, kemampuan berpikir manusia mulai berkembang, sehingga timbul upaya untuk menyiapkan persediaan bahan makanan yang cukup dalam suatu masa tertentu. Hal ini diikuti dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan usaha pertanian. Mereka juga sudah memiliki kemampuan mengadakan persediaan makanan. Kemampuan ini diikuti juga dengan kemahiran membuat wadah untuk menyimpan persediaan makanan. Sistem kehidupan manusia pada masa bercocok tanam sudah mulai tinggal menetap di suatu perkampungan. Kebutuhan mereka juga makin luas, misalnya kebutuhan akan makanan dan pakaian. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, mereka bercocok tanam dengan cara berhumah, yaitu dengan menembagi hutan dan menanaminya, atau bercocok tanam dengan cara yang sederhana. Oleh sebab itu, masa ini dikenal juga sebagai masa food producing, karena manusia pada masa itu sudah mampu memproduksi makanannya. Masa bercocok tanam ditandai dengan berkembangnya kemahiran mengolah alat-alat batu dan pembuatan gerabah, atau benda pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Alat yang diasah antara lain kapak lonjong, beliung persegi, mata panah, gerabah, dan perhiasan dari batu dan kerang. Pada masa bercocok tanam, manusia purba juga sudah mengenal atau menemukan api dan sudah mengembangkan alat transportasi air. Alat transportasi yang pertama digunakan adalah rakit. Pada masa ini, kesenian pun mulai dikenal. Mereka mulai membuat kalung dari kulit kerang dan gelang dari batu-batu yang indah. Lukisan berwarna pun ditemukan di dalam gua-gua. Masa perundagian Pada masa perundagian ini, masyarakat sudah mengenal teknik-teknik pengolahan logam maupun teknik-teknik teknologi pertukangan. Tempat untuk mengolah logam dikenal dengan nama perundagian, dan orang yang ahli membuat barang dari logam disebut undagi. Pada masa perundagian, merupakan masa perkembangan pesat dari berbagai kemahiran membuat peralatan untuk kehidupan mereka. Pada masa perundagian ini, terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, zaman logam. Zaman logam ini, orang-orang pada masa itu sudah dapat membuat alat-alat dari logam di samping alat-alat dari batu. Kemudian, pada zaman logam, ini dibagi atas zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi. Pada zaman ini, orang-orang sudah dapat meleburkan besi dari bijinya. Untuk dituang menjadi alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu, sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih 3.500 Celsius. Zaman logam di Indonesia didominasi oleh alat-alat dari perunggu, sehingga zaman logam jumlahnya sedikit dan bentuknya seperti alat-alat perunggu, sebab kebanyakan alat-alat besi ditemukan pada zaman sejarah. Kebudayaan logam yang dikenal di Indonesia berasal dari Dongson, nama kota kuno di Tonkin yang menjadi pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Karena itu, kebudayaan perunggu yang ada di Indonesia disebut juga dengan kebudayaan Dongson. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam, di samping alat-alat dari batu. Orang-orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkannya. Teknik pembuatan alat logam ada dua macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut bivalve, dan dengan tanah liat dan lilin yang disebut dengan acireperdue. Zaman logam di Indonesia didominasi oleh alat-alat dari perunggu, sehingga zaman logam ini disebut juga dengan zaman perunggu. Alat-alat besi yang diberikan pada zaman logam jumlahnya sedikit dan bentuknya seperti alat-alat perunggu, sebab kebanyakan alat-alat besi ditemukan pada zaman sejarah. Contoh-contoh dari hasil kebudayaan Megalitikum, yaitu peti kubur, punden berundak, dolmen, sarkofagus, arca patung, menhir. Terima kasih. Terima kasih.